Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Irfan dari Take One Indonesia pastinya Dan di video kali ini gue mau membahas Lebih baik beli Nintendo Switch, PS4, atau Ngerakit PC seperti yang sudah sering ditanyakan kepada gue juga gitu kan Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan Ada baiknya kalau kita bamper dulu Setelah bamperan satu itu yang mau gue tekankan ke kalian Ini kan sekarang harganya mungkin bisa dibilang rata ya di 7 juta Kayak misalnya PS4 Pro itu ada di harga 7 jutaan juga Ada Nintendo Switch juga yang versi kedua di harga 7 jutaan Dan juga kalau ngerakit PC mungkin banyak yang nanya ke gue Dengan budget 7-8 juta tuh mendingan mana bang gitu Banyak yang nanya ke gue kayak gitu Jadi gue pokok rata dalam topik kali ini kita membahas Kalau misalnya kita mau beli platform gaming Dengan budget 7-8 juta lebih baik yang mana nih Nah gue mau kasih tau dulu untuk Nintendo Switch itu sendiri Dia punya dua tipe Ada yang Nintendo Switch Lite Dan ada juga yang Switch biasa Nah perbedaannya apa Kalau misalnya kalian beli Nintendo Switch Lite Yang ini Kalian gak bisa colokin ini atau main ini di TV Jadi full Ini hanya untuk handheld Jadi untuk yang suka berpergian Gue sarankan sih ini lebih cocok buat kalian ya Karena lebih kecil juga lebih simple di bawahnya Dan kalau misalnya kalian beli Nintendo Switch yang biasa nih Ini bisa kalian colokin di TV Dan joyconnya bisa kalian lepas Jadi kalau misalnya punya pacar atau yang suka main bareng sama temen kalian Gue sarankan beli yang Nintendo Switch yang biasa Biar kalian bisa main bareng-bareng Bisa party sama keluarga Karena memang di Nintendo Switch tuh banyak lah game yang bisa dibilang family friendly Atau bisa dimainkan bersama keluarga-keluarga kita bareng-bareng gitu Dan Selanjutnya kita masuk ke PS4 Ini sebelum gue bahas lebih dalam ya Kalau di PS4 Kalian itu mungkin cocok dengan yang namanya game-game yang cukup berat Yang cukup kompleks Mungkin juga kalian suka dengan yang namanya game-game hardcore Gue sarankan kalian beli PS4 Dan juga Ini kan 7 juta tuh PS4 Pro ya Kalau misalnya kalian main PS4 Pro Gue sarankan juga menggunakan TV 4K Native HDR gitu Yang betul-betul bisa ngeluarin performa maksimal dari si PlayStation 4 Pro Kalau misalnya kalian punya budget 7 juta Kenapa gue sarankan beli PS4 untuk orang-orang yang suka game kompleks Karena Di dalam PS4 tuh banyak sekali game-game yang kompleks Yang playtime-nya panjang 60 jam 100 jam Death Stranding Horizon Zero Dawn Spider-Man God of War Masih banyak big title lain di dalam PlayStation 4 Nah kalau kalian punya budget 7 juta Setelah dari PS4 juga ada opsi untuk rakit PC Kalau rakit PC tuh gue sarankan Untuk orang-orang yang betul-betul masih punya kerjaan lain selain main game Maksud gue yang gaming tuh bukan sebuah hal yang utama gitu Kalau misalnya kalian yang masih kuliah Yang masih sekolah atau yang sudah bekerja Gue sarankan kalian lebih baik Ada baiknya Untuk ngerakit PC Karena kan jadi bisa ngehemat budget lah Memang budget kalian tuh pas-pasan ya Karena Kalau kalian rakit budget 7 juta tuh gue rasa untuk ngalahin performa PS4 belum bisa Tapi Ada tapinya nih Kalian bisa juga tuh ngerjain pekerjaan kalian yang lain Kayak misalnya kalian bisa nugas disana Ngerjain tugas kampus, tugas sekolah Bisa juga misalnya kalian yang kerja nih ya Untuk editing-editing ringan gue rasa 7 juta juga lumayan cukup Bukan bermain visual effects ya Mungkin kalau untuk visual effects, after effects Mungkin dan yang lain-lain di atasnya Itu ya gue rasa Untuk bermain 3D juga kurang gitu Bukan gue bilang gak bisa tapi mungkin kurang nyaman atau kurang enjoy lah buat budget segitu Jadi kalau misalnya kalian masih kerja yang butuh editing-editing video ringan Yang butuh photoshop-photoshop ringan Atau juga yang butuh kuliah tuh ngetik-ngetik segala macem Browsing Gue sarankan kalian main game di PC aja gitu Kan biar menghemat budget Kan sekarang kita patok nih pembahasan kita di budget 7 juta Kalau misalnya orang-orang yang suka berpergian Seperti tadi gue udah bilang Ada baiknya untuk beli Nintendo Switch Karena bisa handheld Simple dibawa kemana-mana Atau mungkin juga yang udah berkeluarga Gue sarankan Beli Nintendo Switch Karena di dalam Nintendo Switch itu banyak sekali game-game yang ramah untuk anak-anak Yang family friendly juga Jadi kalian aman lah Kalau misalnya anak-anak kalian mau main Dan Untuk PS4 gue sarankan untuk orang-orang yang main game itu Wuss Gokil banget lah pokoknya Karena kan kalau misalnya di PS4 itu banyak banget game-game yang memang berat Yang kompleks juga Dan banyak sekali Game yang membutuhkan playtime yang panjang untuk nyelesain Dan juga di dalam game itu tuh banyak sekali yang bisa kalian lakukan Ini itu, ini itu, ini itu Ya walaupun di PC ada Tapi kan kalau kalian misalnya ngerakit PC Dengan harga 7 juta setara dengan PS4 Pro Kalian tidak bisa mendapatkan performa setinggi PS4 Pro Itu yang gue maksud Jadi kenapa kalau misalnya kalian banyak yang nanya soal Ngerakit PC atau PS4 Pro Gue suka tanya Kalian itu maunya main game Atau ada tugas lain Kalau full untuk main game Akan gue sarankan Ya mendingan PS4 gitu Karena kan 7 juta tuh sudah Top tier untuk PS4 saat ini Sebelum PS5 keluar ya Jadi kalau misalnya kalian punya budget 7 juta Balik ke kalian sendiri Kalian itu gamers yang seperti apa Kalau kalian masih kuliah Atau butuh Sebuah alat untuk kerjaan tugas kantoran Atau editing segala macem Gue sarankan PC Kalau full untuk mau main game yang berat Kalian gamers yang gila banget Yang editing banget sama gamers Pokoknya yang Gaming, 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 gaming Gaming terus hidupnya Ya gue sarankan Mendingan main PS4 Dan Kalau yang suka berpergian Gue sarankan main Nintendo Switch Karena enak bisa dibawa kemana-mana Dan kembali lagi tergantung Kalian suka game yang seperti apa Kalau game yang hardcore Pokoknya yang kompleks Segala macem yang berat-berat Gue sarankan di PS4 Nah kalau suka game-game esports Gue sarankan ya di PC Karena itu mungkin platform yang paling tepat Untuk main game esports Ada Apex Legends Ada misalnya ada PUBG Ada juga CSGO Ada juga Dota Ada juga LOL Ada juga Poinblank Ada juga Valorant Ada juga pokoknya masih banyak lagi game esports Di dalam PC Dan Dan Kalau Kalian suka game-game yang unyu-unyu Yang suka main bareng-bareng Sama keluarga Sama pacar Kalau punya Ya gue sarankan main Nintendo Switch Tapi Nintendo Switch Saya beli yang ini Biar bisa dicolok ke TV Jadi bisa kalian colok ke TV Bisa kalian mau keluar juga Karena sekarang Kenapa gue patok di 7 juta Memang harganya sekarang rata Di sekitar 7-8 jutaan Untuk semuanya Nintendo Switch Dan juga untuk PS4 Kalau PC Karena memang banyak sekali Yang nanya ke gue Dengan harga segitu Bang Kalau gue mau ngerakit PC Budget 8 juta Itu seperti apa Dapetnya ya Mendingan beli PC Atau PS4 Banyak sekali nanya Kayak gitu ke gue Dan sekali lagi gue ingatkan PC sama PS4 itu Sebuah platform gaming Yang berbeda Dan tidak bisa kalian bandingkan Karena itu Nggak Apple to Apple Nggak bisa tuh Kalian head to head Antara PC sama PS4 Seperti yang tadi gue bilang Jadi Platform gaming Apa yang tepat Menurut gue Saat ini Kembali ke kalian Masing-masing Kalian itu gamers Yang seperti apa Kalian suka dengan game Yang seperti apa Gue tidak bisa menentukan Karena gue tidak tahu Kalian tuh sukanya Main game yang kayak apa Kalo gue pribadi Dulu awal pertama kali Gue main game itu Di Nintendo Zaman dulu banget tuh Gue masih bucah banget Yang masih zamannya main Kalo balapan tuh Yang gerak bukan motor ya Tapi tracknya yang jalan Nah Zaman itu gue main Nintendo Terus abis itu gue main Sega Dan baru Gue main PS1 Jadi mungkin gue lebih kenal Dengan yang namanya Console daripada PC Semenjak itu Gue main PS1 PS2 Pas PS3 Gue stop Gue berhenti Gue pindah ke platform PC Gue gak kenal apapun Game selain Dota Sampai akhirnya era The Witcher keluar dari PC Baru gue main lagi Yang namanya game Yang berat gitu Yang besar Selain esport Sebelum itu gue gak Gue betul-betul main Dota 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 doang hidup gue Setelah The Witcher dateng Barulah gue main lagi game yang Bisa dibilang punya story Yang cukup berat Punya gameplay yang cukup Kompleks Dan segala macam Yang betul-betul game triple A Nah Setelah itu Pas The Witcher keluar Gak lama Oh ternyata game tuh sudah Sampai segininya gitu Saat ini Baru gue beli PS4 Setelah beli PS4 Ada Nintendo Switch keluar Baru gue main Nintendo Switch Jadi Nintendo Switch itu Ternyata buat gue Kurang cocok game-gamenya Tapi kenapa gue beli Karena Sekadang tuh Saudara-saudara gue Yang masih pada Anak kecil Suka pada main ke rumah Jadi mungkin lebih aman Kalau gue kasih untuk Bermain Nintendo Switch Daripada gue kasih untuk Main PC Atau main PS4 Jadi kayak Kembali ke kalian lagi Yang gue bilang tadi Kalau kalian mau beli Platform gaming Mau beli konsol Mau beli PC Kalian sukanya Game seperti apa Kalian butuhnya seperti apa Gue tidak bisa menentukan Karena itu kembali Ke diri kalian masing-masing Gue tidak bisa menentukan Apapun Gitu Jadi kalau kalian nanya ke gue Akan gue balikan ke kalian Gue tanya dulu Kalian maunya seperti apa Gitu Jadi gue ingetin lagi ya Nintendo Switch Buat orang yang suka berpergian Buat orang yang suka game-game ringan Buat orang yang suka game-game lucu Buat yang suka main bareng-bareng Sama temen-temen kalian Sama keluarga kalian Dimana aja Nintendo Switch Yang gue sarankan Kalau yang masih kuliah Masih kerja Butuh sebuah platform Untuk ngedit Untuk ngerjainnya ketik-ketikan Gue sarankan di PC Biar bisa main game Tapi bisa ngerjain tugas juga Bisa ngerjain kerjaan juga Kalau kalian suka game-game berat Gue sarankan PS4 Gitu Jadi gue sarankan lagi ke kalian Tanyakan ke kalian sendiri Kalian itu gamersnya seperti apa Kalian itu butuhnya apa Ingat ya Semuanya itu kembali kepada kalian Gue tidak bisa menentukan apapun Karena gue tidak tahu Kalian itu gamersnya seperti apa So Mungkin video gue kali ini segitu aja Cukup simpel Karena gue cuma pengen ngejawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Karena Ternyata sampai saat ini Masih banyak yang nanya itu ke gue Dan kalau kalian nanya Mendingan PS4 atau PS5 Mungkin di lain video deh Karena gue cukup Agak-agak Berkali-kali bahas itu Ternyata masih ada yang nanya Jadi buat temen-temen yang mau tau Nanti akan gue buatkan videonya mungkin Atau Kalian bisa cek video-video gue sebelumnya Karena memang gue udah bahas gitu Jadi gue Irvan Dari Tequat Indonesia Sekali lagi yang mau ngecekkan Terima kasih banyak Untuk yang mau menonton video ini sampai saat ini Untuk yang sudah support Tequan juga Yang mau subscribe juga Dan sekali lagi gue ingatkan Untuk follow Instagram kita di 8tequanindonesia Dan pastinya follow juga Kalau juga subscribe juga channel kita di Tequan Indonesia Diklik di bawah tombol subscribe-nya Dan yang pasti Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen video ini Dan yang terakhir Jangan lupa main game Karena main game itu penting Selalu di real life Lo gak bisa main-main Gue Irvan dari Tequan Indonesia See you